...upaya hukum peninjauan kembali ini, bahwa kami optimis apa yang diajukan oleh kami, tim pas hukum dari Saipul Jamil, bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung. Gimana bang isi persidangan tadi bang? Kalau isi persidangan hari ini, Alhamdulillah semua berjalan lancar. Sedangkan bukti yang hari ini, dari kita mengajukan bukti, kemudian dari pihak kejaksaan juga sudah menyatakan bahwa bukti-bukti sudah disampaikan dalam jawaban. Jadi sedangkan lanjutnya adalah nanti minggu depan adalah penandatangan berita acara. Isi penandatangan berita acara itu apa saja bang? Isi penandatangan berita acara kan karena kita belum, itu adalah kewenangan dari pengadilan, pengadilan sini yang nanti kita juga belum bisa, belum bisa menyampaikan hasilnya seperti apa. Garis besarnya adalah terkait hasil persidangan ini termasuk permohonan-permohonan PKI yang kita sampaikan, kemudian jawaban dari Jakarta, itulah yang nanti dikirim berkas itu ke Majelis Hakim Agung untuk menerima ini. Kami dari tim kuasa hukum, kantor pemerintah otomatis optimis dengan peninjauan, upaya hukum peninjauan kembali ini. Bahwa kami optimis apa yang diajukan oleh kami, tim kuasa hukum dari Saipul Jamil, bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung. Kenapa bang alasannya dok? Ya mungkin alasan, Saipul Jamil itu gak optimisnya dengan penyelitian mereka itu gitu? Kita juga, kita optimis karena pertama disini kan terkait kasus dugaan penyuapan, penyuapan yang dilakukan oleh Saipul Jamil. Nah kami disini kan ada bukti-bukti yang kami ajukan disini sebagai salah satu alasan bahwa Saipul Jamil tidak terbukti melakukan bidana suap secara langsung. Karena pada saat dugaan proses hukum tidak pidana dugaan penyuapan itu, Saipul Jamil pasir itu berada di dalam rumah tahanan negara. Sehingga salah satu alasan kami itulah yang kami ajukan sebagai bukti baru atau keadaan baru dalam peninjauan kembali ini. Berarti itu satu alasan yang disini memang tidak terbukti korupsi seperti itu ya bang? Persoalan nanti terbukti atau tidaknya dalam peninjauan kembali ini biarlah Majelis Hakim Agung yang nilai. Karena intinya adalah ada bukti-bukti yang kita ajukan bahwa dengan alasan bahwa Saipul Jamil pada saat itu berada di dalam masa tahanan sehingga tidak menurut kami Saipul Jamil tidak memenuhi unsur memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada para Majelis atau Penitra yang pada saat itu menangani perkaranya di pengadilan Jepang Jepang Jepang. Terima kasih telah menonton!